Halo semua gengs kembali lagi di channel Youtube kesayangan Anda, kali ini kita membahas sang penemu bola lampu Thomas Alva Edison penasaran dengan biografi Thomas Alva Edison yuk disimak video berikut ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, terima kasih bagi yang sudah subscribe, baiklah mari kita bahas tentang biografi singkat Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Pada masa kecilnya di Amerika Serikat, Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya. Oleh karena itu ibunya memberhentikannya dari sekolah dan mengajar sendiri di rumah. Di rumah dengan leluasa Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Pada usia 12 tahun ia mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan dan gula-gula di kereta api. Kemudian ia menjadi operator telegraf, ia pindah dari satu kota ke kota lain. Di New York ia diminta untuk menjadi kepala mesin telegraf yang penting. Mesin-mesin itu mengirimkan berita bisnis ke seluruh perusahaan terkemuka di New York. Pada tahun 1870 ia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Uang yang dihasilkan dari penemuannya itu cukup untuk mendirikan perusahaan sendiri. Pada tahun 1874 ia pindah ke Menlo Park, New Jersey. Di sana ia membuat sebuah bengkel ilmiah yang besar dan yang pertama di dunia. Setelah itu ia banyak melakukan penemuan-penemuan yang penting. Pada tahun 1877 ia menemukan fonograf. Dalam tahun 1879 ia berhasil menemukan lampu listrik kemudian ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882 ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di kota New York. Hal ini adalah pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Pada tahun 1890 ia mendirikan perusahaan General Electric. Edison dipandang sebagai salah seorang pencipta paling produktif pada masanya, memegang rekor 1093 paten atas namanya. Ia juga banyak membantu dalam bidang pertahanan pemerintahan Amerika Serikat. Beberapa penelitiannya antara lain, mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo kapal kamuflase, dan masih banyak lagi. Thomas Alva Edison meninggal dunia karena komplikasi diabetes pada tanggal 18 Oktober 1931, di rumahnya, Glenmont, di Llewelyn Park di West Orange, New Jersey, yang ia beli pada 1886 sebagai hadiah pernikahan untuk Nina. PDT, Stephen J. Herben memimpin upacara pemakaman Edison dimakamkan di belakang rumah. Napas terakhir Edison dilaporkan terkandung dalam tabung reaksi di Museum The Henry Ford di dekat Detroit. Ford dilaporkan meyakinkan Charles Edison untuk menyegel tabung reaksi udara di kamar penemu tak lama setelah kematiannya, sebagai kenang-kenangan. Sebuah topeng kematian terbuat dari plaster dan gips tangan Edison juga dibuat. Istrinya Mina meninggal dunia pada tahun 1947. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Thomas Alva Edison adalah penemuan-penemuannya yang dapat berguna bagi seluruh masyarakat dunia, selain itu Thomas Alva Edison mempunyai motivasi agar kita selalu berusaha lebih baik dalam mencapai sesuatu. Baiklah kami merangkum beberapa motivasi dari Thomas Alva Edison yuk disimak. Banyak orang yang percaya bahwa suatu hari kala mereka bangun dari tidur, mereka sudah menjadi kaya. Sesungguhnya mereka sudah separuh benar karena mereka memang telah bangun dari tidur. Aku mencari tahu apa yang dunia butuhkan. Lalu aku melangkah ke depan dan mencoba menciptakannya. Hanya karena sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu bukan berarti itu sia-sia. 5% orang berpikir, 10% orang berpikir mereka berpikir, dan 85% lainnya lebih suka meninggal daripada berpikir. Aku memulai di mana orang terakhir menyerah. Sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Demikian biografi singkat yang kami rangkum tentang Thomas Alva Edison. Semoga dapat bermanfaat dan memperluas pengetahuan tentang para tokoh dunia. Jangan lupa subscribe dan like. Dukung channel ini agar terus berkembang jauh lebih baik dan bermanfaat. See you next time. Sub indo by broth3rmax